Keren guys, buka Depil My Cry, buka One Punch Man, mantep ya, bisa teman-teman tuh, ya sedang update ya, disini tuh seperti ini, gak ada Mipmap LOD Bias, gak ada ya, beda ya, beda GPU, beda tampilan guys, beda GPU, beda tampilan Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, nah teman-teman di video kali ini, disini kita akan coba bahas Xiaomi 13T, dan disini sudah HyperOS cuy, nah disini kita akan coba bahas terkait aplikasi security-nya ya, ini aplikasi security di HyperOS, resmi HyperOS guys, nah disini kita coba lihat versinya, versi berapa nih ya, oke langsung aja disini menuju ke aplikasinya Ya, seperti ini, langsung kita tahan, kemudian kita lihat, nah ini dia teman-teman ya, ini versi keamanan ataupun security HyperOS, dia versi 8.8.0 ekor 1.1 guys ya, nah apa aja sih kelebihan yang ada disini ya, sepertinya masih sama aja dengan versi-versi sebelumnya yang sering saya bahas guys Yang penting disini dia ekor 1.1 atau stabil, oke langsung aja disini kita coba masuk dulu ke dalam aplikasinya ya, aplikasinya seperti ini dalamannya Kalau kita coba ke bawah, nah tampilannya seperti ini guys, tuh ya, kotak alat videonya seperti ini nih Jadi memanjang ya, kalau kita coba tarik seperti ini, ini gak tau kenapa, ini bug atau gimana nih guys, ini panjang seperti ini ya, tuh Tuh, modelnya panjang seperti ini, harusnya berbaris kayaknya ini, tapi ini panjang guys, nah ini seperti ini ya teman-teman Kalau kita coba tarik di bawah ada geser ke atas untuk buka kotak alat, nah jadi kalau di ringkas tuh jadi seperti ini, gitu ya Nah ini kayaknya masih default nih, kayaknya perlu di upgrade cuy, ini tampilannya kok masa gini ya, panjang ke bawah gitu ya tampilannya Aneh gitu ya kelihatannya ya, nah kalau kita coba lihat yang ada disini, nah teman-teman ini versi default seperti ini tuh Ini versi default, kalau kita coba lihat disini versi dari security nya, dia versi 8.0.4 guys, seperti ini ya Nah, oke itu teman-teman Dan kemudian disini kita akan coba lihat di Xiaomi 13T di bagian yang lainnya guys ya Kita coba ke setting dulu nih disini, pembersih, pengingat kecepatan, pengingat kecepatan ya, seperti ini Kemudian kita coba lihat untuk di pengaturan, nah kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan teman-teman ya Lupa, mau di klik yang atas sudah HyperOS mah, pengaturannya disini guys, nah toggle nya Oke, nah disini kita coba lihat kalau misalkan masalah security itu biasanya ada kaitannya dengan fitur spesial Itu ada di setelan tambahan guys, jadi disini masih sama ya, ada disini kemudian ada asisten kamera, jendela mengambang, penambahan memori, ruang kedua dan detak jantung Adanya di fitur spesial, adanya di setelan tambahan ini guys ya, di pengaturan Nah kalau kita coba lihat nih satu-satu ini asisten kamera, ya seperti ini ya, ini untuk percantik aja nih Ketika video call, itu akan jauh lebih bagus untuk tampilannya guys ya Kemudian jendela mengambang nih, nah jendela mengambang nih ada bila sisi Nah tampilannya seperti ini nih, dalam beberapa skenario aplikasi yang direkomendasikan akan dibuka di jendela mengambang guys Ini direkomendasikan, ini keren nih, kalau kita coba aktifkan, nah ini ada fitur baru disini seperti ini tampilannya Kalau kita coba lihat untuk di Poco F3 ya, ini kita coba lihat masuk dalam pengaturan, pun ke setelan tambahan, fitur spesial Di bagian jendela mengambang itu cuma seperti ini aja Tuh ya, cuma seperti ini aja, ini bila sisi, ini ada bila sisi, mati ya, jadi nggak saya aktifin Nah kita coba aktifkan saja, nah jadi kalau kita coba klik, jadi tampilannya sama seperti ini Boom, nah ini boom, seperti ini guys, gitu ya Jadi dia akan selalu aktif disini, nah kalau yang diaktifkan dia akan selalu aktif Dia akan muncul, ini sebelah sini guys, nah ini sebelah sini, gitu ya Dia akan selalu muncul, nah disini kita akan coba aktifkan saja selalu ya Sama yang juga saya aktifkan selalu, untuk di Xiaomi 13D ataupun di HyperOS ya teman-teman Kemudian disini ada aplikasi video, ada 4 ya, nah ini ada YouTube Padahal YouTube bisa nih, diaktifkan YouTube ya, bisa Kemudian video, snack video, TikTok ya, seperti itu Nah cuma disini, sayangnya teman-teman ya, setelah update ke HyperOS ya Di security 8.8.0, itu fitur mematikan layar itu hilang guys Ya, itu hilang Jadi nggak ada disini ya, fitur mematikan layar Nah kalau di versi Poco F3 saya ini, ini versi default tadi, versi 8.0.4 ekor 1.2 Itu ada cuy, nanti kita coba lihat teman-teman ya Nah ini seperti ini, untuk di tampilan bilah sisinya guys ya Nah seperti ini, kita coba lihat, ini rekomendasi, ini kita aktifkan saja ya Tapi nggak ada settingannya ya, jadi dalam beberapa skenario aplikasi yang direkomendasikan akan dibuka di jendela mengambang Jadi yang direkomendasikan itu, aplikasi-aplikasi yang ada disini guys Nah, eh mana tadi? Klik ya, nah aplikasi ini nih, personalisasi ya Nah ini kemungkinan nanti akan dibuka menjadi layar mengambang atau vaulting windows Ini juga sama, akan diubah menjadi vaulting windows Seperti itu guys ya Nah ini untuk melihat fitur-fiturnya, mungkin nanti kita akan coba masuk ke dalam salah satu game Kita coba lihat, fitur bilah sisinya termasuk Nanti kita coba lihat, apa namanya, fitur mematikan layarnya guys ya Dan memang ternyata hilang disini Gitu ya Nah, oke Lanjut ya, disini kita coba lihat dulu tes ke Youtube Sebelum nanti kita coba tes di game, kita coba ke Youtube dulu teman-teman Kita coba lihat, bandingkan dengan Poco F3 Yang ya, untuk versi security-nya dia masih versi default teman-teman ya Nih, versi default tuh Disini juga udah nggak bisa di-uninstall kembali ya, non-aktifkan Nah, seperti ini Kita coba lihat disini teman-teman Kita coba masuk dulu ke dalam Youtube ya Nah, teman-teman disini kita sudah masuk ke dalam Youtube ya Kita coba lihat nih Disini bilah sisinya ada muncul teman-teman Nah, ada muncul Cuman, ya ini 2K ya Keren banget nih ya teman-teman ya Bisa diaktifkan 2K Jadi, gambarnya itu akan lebih detail cahaya Mantap nih ya Nah, ini fitur ini ya Fitur bilah sisi ini Ini bawaan dari security guys ya Perlu diingat nih Karena ada yang komen Itu kan ada bawaan dari aplikasinya atau dari Xiaomi-nya Iya, memang bawaan dari Xiaomi Tapi, ini dari aplikasi khusus ya Dari aplikasi security atau aplikasi keamanan guys Seperti itu ya Nah, ini bisa proyeksi, screenshot rekam Bisa tingkatkan 2K Gaya, Adobe Atmos pastinya ya Nah, fitur untuk mematikan layar ini hilang Nah, kita coba bandingkan yang ada di Poco F3 Yang masih security default Nah, ini teman-teman ya Kita coba garis sini ke pinggir Nah, ini ada nih Nih, teman-teman ya bisa matikan layar nih Nah, matikan layar tuh Layar anda akan dikunci Tetapi, aplikasi akan tetap berjalan di latar belakang Ketika fitur ini dihidupkan Tekan tombol daya untuk menghidupkan kembali layar Hidupkan fitur ini sekarang Oke Boom Ya Tapi, dia masih dalam aplikasi guys Keren Nah, ini fitur ini yang mantap cuy Nah, tuh Nah, di sini nggak ada guys ya Di sini nggak ada Tuh, ini hilang di Xiaomi 13T Yang sudah update ke HyperOS Ini cuy Sebelumnya Sebelum update ke HyperOS Ini di Xiaomi 13T Masih ada cuy Saya sudah update ke versi 14.0.5 Waktu itu yang part terakhir ya Di MIUI 14 Itu bisa Masih ada Untuk fitur matikan layar Sekarang Sudah update ke HyperOS Dia jadi hilang nih guys Nah, semoga nanti Di update selanjutnya Itu ada lagi nih Fitur matikan layar Di HyperOS Nah, makanya nanti teman-teman Teman-teman di sini Pantangin terus channel ini ya Biar tidak ketinggalan informasinya Seputar security Ataupun keamanan Di device Xiaomi guys Seperti itu ya Dan perlu diingat teman-teman Di sini ya Hati-hati Ketika teman-teman install Berbagai macam versi security Itu ada versi Itu ada versi ekor 0.1 Ekor 0.2 Itu versi cina ya Dan itu bisa berefek Ke HP teman-teman Itu ada yang Efeknya nge-restart sendiri Dan lain sebagainya Nah, makanya nanti teman-teman Di sini Simak dulu review saya ya Biar nanti Nggak salah install Seperti itu teman-teman ya Oke, jadi seperti ini Sayang sekali nih ya Di HyperOS Xiaomi 13D ini Sudah tidak ada fitur Mematikan layar Aduh Gimana ini ya teman-teman ya Nah, bagi teman-teman di sini Yang masih di MIUI 14 Dan ingin ada fitur Mematikan layarnya Teman-teman nanti Bisa coba aja Versi security 8.2.2 Ekor 1.2 Bisa coba versi itu Di install aja Nah, kalau memang Tidak palit Ketika di install Berarti versi default Teman-teman itu Lebih tinggi Dibanding yang akan Di install guys Jadi seperti itu ya Nah, contoh nih Di sini Di Xiaomi 13D Ini versinya kan Versi tinggi nih 8.8 nih teman-teman ya Nah, jadi Nanti kalau misalkan Teman-teman ingin Di update itu Harus versinya Lebih atas Teman-teman ya Misalkan versi 8.9 Atau versi yang lebih baru Dari 8.8 Ini guys Seperti itu ya Oke Yang pasti teman-teman Di sini Simak terus di channel ini Perkembangan dari security Di HP Xiaomi Atau di DPS Xiaomi Teman-teman Seperti itu Nah, oke Selanjutnya di sini Kita akan coba Lihat di game boosternya Teman-teman ya Kita coba aja Masuk sini Nah, kita coba lihat Untuk tampilannya Masih sama Seperti ini Seperti di MIUI 14 Teman-teman Kemudian kalau kita coba Lihat di sini Ada bawaan Atau GPU setting Kita juga bisa custom Nah, di sini Ada fitur Ada LOD Bias ya Ini bedanya Dengan Di Snapdragon Guys Di Snapdragon Gak ada seperti ini Kita coba bandingkan Dengan yang ada Di Poco F3 Poco F3 Itu kan Menggunakan Snapdragon 870 Kita coba lihat Di sini ya Nah, ini untuk Di bagian Customnya ini Beda nih Nah, ya Kita coba lihat Nah, teman-teman Seperti ini nih Yang di Poco F3 Nah, tuh Jadi, di sini tuh Seperti ini Gak ada Mipmap LOD Bias Gak ada ya Beda ya Beda GPU Beda Tampilan guys Beda GPU Beda tampilan Oke Seperti itu teman-teman ya Untuk di sini Kemudian untuk di bagian Stand tambahan Fitur mode Pro Ada teman-teman ya Pastinya ada nih Di Xiaomi 13T Ada nih Mode Pro ya Aman itu ya Kemudian kalau kita ke bawah Filter warna jelas Pasti ada di sini Aman Filter warna Seperti itu teman-teman ya Kemudian kita coba aja Masuk ke dalam Gameplay Kita coba lihat Untuk bilah sisinya Teman-teman Salah satu contoh Di sini Bilah sisinya itu adalah Ini kita kecilin suara game-nya ya Di sini kita gak fokus ke game Kita fokusnya ke ini dulu aja Ke bilah sisinya teman-teman Nah, seperti ini Ini posisinya jadi di sebelah kanan Biasanya di sebelah kiri ya guys ya Nah, ini kita coba lihat teman-teman Untuk vaulting window Bisa ya teman-teman ya Vaulting window bisa Aman di sini teman-teman ya Kemudian kita coba lihat yang lainnya nih Kita coba buka Game ya Misalkan nih Karena tadi kan sudah kita coba masukkan tuh Kita coba Nah, dia bisa buka game ya Buka game satu Buka game dua nih Keren guys Buka Devil My Cry Buka One Punch Man Mantap ya Bisa teman-teman tuh Ya, sedang update ya Update nih gamenya guys Oh, enggak Langsung bisa masuk tuh Bisa masuk nih Kita bisa langsung mainin dua game sekaligus guys Di sini ya Cuman kebayang nanti HP-nya Panas cuy Gitu ya Oke Nah, jadi aman untuk fitur Bila sisinya aman Kemudian fitur percepat juga Di sini ya Ini akurasinya Sama tuh teman-teman Bisa 120 fps ya Ini berarti real time Untuk fps meternya di sini Kemudian untuk fitur-fitur di sini nih Ya, ini Tidak ada fitur matikan layar guys Di sini ya Sudah hilang nih Nah, kalau di sini tuh ada fitur matikan layar Kita coba aja di sini masuk ya Untuk perbandingan aja nih Kita coba lihat Nah, kalau di sini masih ada nih Fitur matikan layar nih Nah, ya Tuh Fitur matikan layar di Snapdragon masih ada Nah, sorry di Snapdragon Di versi 8.0.4 Atau di versi 8.2.2 Ekor 1.2 itu masih ada guys Nah, matikan layar ya Seperti ini Jadi gitu aja teman-teman ya Untuk Pembahasan Security Ya HyperOS Resmi HyperOS tuh seperti ini Nah, jadi Kalau misalkan teman-teman nanti Ingin tahu Gimana kelanjutannya Atau update selanjutnya Teman-teman bisa langsung aja Pantangin terus di channel ini Jangan lupa subscribe guys ya Biar tidak ketinggalan informasinya Kalau masalah performance game Itu pakai security kali ini Ataupun pakai versi bawaan Itu terkadang ada frame drop Kalau menurut saya teman-teman Versi bawaan ini Kayaknya kurang cocok Di Xiaomi 13T Ataupun di HyperOS Meskipun ini versi default Versi bawaan Tapi kan game itu selalu update Game itu selalu update Jadi harusnya Ya Sopernya juga Bawaannya itu Untuk fitur Game boosternya Itu harus Menyesuaikan juga Kita nanti tunggu aja Versi terbaru dari Security Di HyperOS guys Nanti baru kita coba Test performance Di gamingnya Seperti itu ya Oke Mungkin cukup sekian teman-teman Untuk video pembahasan kali ini Pembahasan security HyperOS Nah Kalau misalkan teman-teman Ingin coba nih Maksain ya Security versi 8.8.0 ini Nanti saya sertakan Di deskripsi teman-teman ya Kalau misalkan teman-teman Ingin coba gitu ya Silahkan gitu ya Ini mah Stabil ini Aman cuy Aman ya Versi 8.8 aman Versi HyperOS ya Oke Jadi itu aja mungkin teman-teman Di video kali ini Semoga ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke